Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mendemonstrasikan cara penginputan di menu atau form penandaan lokasi operasi ya yang ada di pembedahan disini untuk menunya itu yaitu ada di pembedahan dokter kemudian disini ada menu penandaan lokasi operasi kita klik nah untuk tampilan menunya seperti ini ya untuk cara penginputannya itu yang pertama disini ada ID akan terisi otomatis ketika data berhasil tersimpan kemudian disini tanggalnya defaultnya itu dari tanggal dan jam yang ada disini itu defaultnya dari tanggal dan jam yang ada di komputer kita kemudian disini ada dokternya sudah otomatis terisi dari dokter DPJPC pasien tersebut kemudian ruangannya ini juga dari sudah dibuatkan dari pendaftaran ya kemudian disini ada jenis operasi nah kita bisa isi di kolom sini disini saya contohkan saja kemudian keterangannya apabila ada kita tuliskan disini lanjut disini ada untuk penandaan lokasi operasinya seperti ini ya disini ada untuk badan kemudian disini ada bagian samping kepala disini depan belakang kepala disini ada kaki kemudian disini ada tangan nah untuk penandaan lokasinya itu kita dengan cara klik mouse ya klik kiri yang ada di mouse kita tekan contoh saya akan menandakan yang ada di perut nah kita klik kiri di mouse nya ditekan kemudian kita lingkarin seperti ini oke kalau memang ada tambahan lagi kita bisa tambahkan disini seperti ini nah kalau memang misalkan tidak sesuai gambarnya kita ingin meresetnya kita bisa menggunakan tombol clear yang ada disini seperti itu oke untuk di bagian kepala kaki dan tangan juga sama ya untuk metode penandaannya seperti yang ada di tubuh tadi jika sudah pasien atau keluarga pasiennya tanda tangan disini kemudian kita klik simpan kemudian untuk dokternya jangan lupa untuk validasi datanya kita klik tombol validasi yang warna merah disini kemudian kita masukkan pin nya kita akan muncul QR code seperti ini oke itu saja sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati